Intro Terima kasih saudara sekalian yang masih setia bersama saya Kang Amin di Saur Time dan seperti biasa di segmen kedua ini adalah segmen Anda bertanya Kiai menjawab maka kami mengajak Anda untuk mengirimkan pertanyaan-pertanyaan melalui WhatsApp di nomor yang tertera di layar kaca Anda dengan mengetik format nama spasi kota kemudian tulis pertanyaan Anda ke nomor yang ada di layar kaca Anda nah Pak Kiai sebelum kita membaca WhatsApp terlebih dulu saya akan mengingatkan pemirsa untuk terus berdonasi di peduli COVID-19 dengan mengirimkan ke rekening BCA yang tertera di layar kaca Anda atau melalui situs kita besar.com dengan memindai QR dan silahkan untuk berdonasi dengan memindai QR kemudian yang ada di layar televisi Anda Pak Kiai sebelum kita lanjutkan pertanyaan Pak Mirsa apakah terlebih dulu kita lanjutkan pembahasan tadi bagaimana cara memperbaharui iman bagaimana cara untuk kita merawat iman Kiai baik terima kasih Kang Amin begini Kang Amin karena kita tahu dan sadar iman ini adalah nikmat Allah yang sangat berharga yang merupakan hadiah dari Allah pemberian loh ya pemberian dari Allah maka ayo kita jaga diantaranya adalah katanya kanjeng Nabi perbarui imanmu cas gitu ibarat HP di cas biar gak drop para sahabat bertanya bagaimana kami memperbaru iman ya Rasulullah apa jawaban Rasulullah perbanyak olehmu berzikir kalimat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ini diantara tipsnya menjaga agar selalu hidup iman kita sehingga kita ketika menghadap kepada Allah SWT dalam keadaan beriman yang nomor dua kita tahu bahwasannya al imatu al iman iman itu iman itu bisa bertambah bisa berkurang jadi ada fluktasi dan turun gitu kira-kira maka bagaimana caranya kita mempertahankan suasana iman itu hidup terus Rasulullah mengingatkan yazidu bit to'at bertambah dengan to'at artinya kalau kita rajin ibadah rajin menjalankan perintah Allah gitu kan insya Allah iman kita terus akan menyala tapi sebaliknya wayangkusubil maksiat bisa jadi namanya iman itu akan berkurang oleh sebab perbuatan maksiat karena itu jangan sampai kita mengentengkan maksiat gampang melakukan maksiat saya khawatir nanti na'udzubillah ketika menghadap Allah kita tidak membawa iman na'udzubillah ada pertanyaan dari saudara Andi di Jakarta terkait dengan iman ini sebagaimana dari kemarin-kemarin ketika kita tidak sholat jumat berjamaah di masjid sudah selama tiga hari berturut-turut apakah imannya itu akan turun atau kurang atau gimana dan bagaimana hukumnya itu tidak sholat jumat tiga kali berturut-turut selama pandemi covid ini baik kita lihat sebabnya apa kalau sebabnya katanya pemerintah tempat sambehan itu mas Kang Amin itu zona merah bahaya jangan berkerumun termasuk berkerumun adalah sholat jumat ya ayo kita ikutin pemerintah artinya kita meninggalkan jumat ada sebab kalau ada sebab tidak termasuk ancaman yang dikatakan oleh Rasulullah s.a.w. itu kita ini bisa dicap munafik loh kalau tidak ada sebab malah disebut kafir kalau tidak ada sebab tetapi kalau ada sebab misalnya orang ahli mengatakan para dokter mengatakan pemerintah mengatakan awas jangan kumpul di situ bahaya kalau berkerumun bisa menularkan penyakit ya itu namanya ada sebab itu namanya darurat kalau sudah ada darurat tubihul mahzurot kalau darurat itu artinya membolehkan sesuatu yang asalnya itu dilarang demikian kan jadi pandemi covid ini termasuk udur syari kaya ya udur syari kalau sudah ditetapkan misalnya darah itu awas ya itu zona merah kan istilah di majelis ulama Indonesia itu ada zona merah ada zona kuning ada zona hijau jadi yang zona hijau jangan mengadang-adang jangan beralah-salah jangan beralah-salah jadi kalau sudah dikatakan oleh pemerintah dan beliau-beliau ini termasuk ulil amri yang mengerti persoalan sebenarnya kita harus ikut nah kalau khawatir pahalanya kehilangan gimana wah kita gak dapat pahalanya jumlah dong tidak Allah subhanahu wa ta'ala memberi keringanan ini karena memang rusuh keringanan dari Allah justru kalau kita ini terus apa istilahnya memaksakan diri ini bisa bahaya bisa bahaya kan padahal kita sudah dikatakan gak boleh gak boleh kita membuat bahaya kepada orang lain dan orang lain juga gak boleh membayarkan kita baik masih terkait dengan COVID ada pertanyaan dari saudara Muhammad Fatwa di Pati bagaimana cara kita mengasah rasa kepedulian kepada saudara-saudara yang sedang membutuhkan sementara ekonomi kita sendiri itu sudah sulit juga COVID semua sulit baik Kang Amin logika kita harus dibalik apa maksud saya ketika kita peduli kepada seseorang harus mempunyai kesadaran bahwa kepedulian kita ini akan dibalas lebih banyak oleh Allah nah ini harus dijadikan tanaman oleh kita tanamkan ke dalam hati bahwa kalau anda berbuat baik ya untuk dirinya sendiri anda peduli kepada orang lain insya Allah kembali kepada dirinya sendiri kalau saya mengatakan kan gak punya duit Pak Ki gak punya uang mau nyumbang gimana sebenarnya kalau kita punya rasa peduli insya Allah kita akan bisa melakukan dengan cara apapun mungkin gak punya uang tapi dengan doa bisa jadi yang terpenting ada kepedulian dan bagian daripada solusi misalnya saya tidak punya uang sebenarnya ada solusinya jadi carilah rezeki itu dengan bersedekah pagi-pagi kebingungan bagaimana ini ya saya kok kesulitan rezeki saya mau peduli kepada orang lain kok gak punya uang ayo kita lakukan apa yang paling bisa punya uang banyak pakai uang tapi kalau umpamanya gak punya uang ya udahlah lakukan kebaikan yang lain dan insya Allah akan menjadi bagian daripada sedekah kita dan karena itu saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian untuk terus berdonasi di dakwah peduli COVID-19 untuk para guru ngaji dan santri-santri yang terdampak COVID-19 melalui nomor rekening BCA 291-209-0915 atau bisa melalui situs kita bisa.com dengan memindai QR code yang terdapat pada layar kaca Anda baik ya kita lanjutkan pertanyaan pemirsa ada Ibu Hanifah di Pontianak dia Ibu Hanifah menanyakan Kiai di Pontianak saya biasanya ada yang masih gosok gigi ketika puasa bagaimana hukumnya apakah itu membatalkan Kiai? tidak jadi gosok gigi itu tidak membatalkan tapi saran saya saran saya lakukanlah sebelum zuhur ya lakukan sebelum zuhur jadi sebelum zuhur itu sudah gosok gigi tapi kalau setelah zuhur memang ada khilaf ada yang mengatakan makruh tapi ala kulihal kesimpulannya tidak membatalkan jadi kalau misalnya mandi pagi sebelum berangkat kerja masih boleh gojok gigi gosok gigi malah itu dianjurkan gosok gigi itu dianjurkan itu Kang Amin Kiai terkait dengan keimanan tadi kita bahasannya adalah tentang iman nah ada Bapak Arya di Tangerang bertanya Bapak Arya ini sedang gelisah dia ingin merasa bertobat dari dirinya yang sehari-hari itu kotor nah bagaimana caranya menjadi lebih baik atau bagaimana caranya agar bertobatnya ini bisa diterima oleh Allah SWT Baik kalau ada rasa dari seseorang siapa tadi namanya? Bapak Arya di Tangerang Bapak Arya Bapak Arya kalau Bapak Arya merasa Ya Allah saya ini banyak dosa saya ini zolim saya ini banyak berbuat maksiat saya katakan orang begini ini tandanya orang baik Kang Amin kalau ada orang ngaku zolim ngaku banyak dosa tandanya orang baik karena apa? karena kalau ada orang ngaku kotor Insya Allah dia akan tobat misalnya Kiai ada apa? itu baju Kiai itu kotor mana? saya bilang bukan kotor ini ini batik yang gak bakalan dicuci benar gak? benar kaya tapi kalau saya mengatakan Kiai apa? ini bajunya kotor mana? oh iya kotor beneran akan saya cuci demikian juga ketika kita mengatakan saya banyak dosa saya banyak salah taubat baca istighfar yang banyak Allah seneng Pak Arya sebagaimana seorang ibu kehilangan anak berhari-hari berbulan-bulan kemudian anaknya diketemukan sama ibunya seneng apa enggak? seneng ya seneng demikian juga Allah melihat Pak Arya taubat kembali kepada Allah Allah lebih seneng dari seorang ibu yang kehilangan anak berbulan-bulan itu jadi justru merasa kotor itu lebih baik ya ya dibanding orang yang merasa suci itulah karena itu Sultanul Awliya Syabdul Qadir Al-Jilani mengingatkan begini kun indanna kun inda Allah khairun nas jadilah kau menurut Allah orang yang paling baik silahkan tapi pegang hati kita jadilah kau menurut dirimu orang yang paling hina orang yang banyak dosa orang yang ngaku banyak dosa asal ngaku sendiri ya jangan Kang Amin ngomong Pak Kiamis Baini banyak dosa Sambian enggak boleh nuduh-nuduh begitu saya yang mengaku dosa di hadapan Allah itu baik baik oke nah bagaimana tipsnya untuk memulai taubat itu karena kan kemarin-kemarin mungkin aku ini kan orang yang jarang ke masjid aku ini kan bukan orang yang dianggap santri gimana itu memulainya kita harus punya kesadaran Kang Amin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu akan mengampuni dosa kesalahan kita sebesar apapun jangan sampai kita itu merasa putus asa aduh saya sudah banyak dosa saya sudah banyak maksiat udahlah sekalian maksiat sekalian enggak boleh itu namanya putus asa jangan putus asa sadari rahmat Allah itu tipsnya baik sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya saya mengingatkan sekali lagi kepada saudara-saudara untuk berdonasi di da'oh COVID-19 untuk para guru dan para santri yang terdampak COVID-19 bisa melalui rekening BCA 291 209 0915 atau melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR code yang terdapat di layar televisi Anda kita akan jeda sebentar lagi saya Kang Amin akan segera kembali kembali terima kasih Terima kasih.